Racun kalajengking ternyata bisa dihargai sangat mahal. Satu galon racun kalajengking jenis Dead Stalker, salah satu spesies kalajengking paling mematikan, berharga sekitar 39 juta USD atau sekitar 570 miliar rupiah menjadikannya sebagai cairan paling mahal di dunia. Lalu, apa yang membuat racun tersebut berharga fantastis? Mengutip bisnis Insider, beberapa jenis racun kalajengking ternyata mengandung bahan kimia berharga yang mungkin menjadi kunci terobosan medis, seperti klorotoksin, yang dapat mengikat sel kanker tertentu untuk memudahkan identifikasi tumor di tubuh manusia. Studi juga menunjukkan racun kalajengking mengandung berbagai molekul bioaktif lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan terapi baru terhadap sejumlah penyakit. Alasan lain yang membuat racun kalajengking berharga sangat mahal adalah cara mendapatkannya yang luar biasa sulit. Sebab, satu kalajengking hanya bisa mengeluarkan satu tetes kecil racun sebanyak 2 miligram dalam sekali waktu. Meski sangat kecil, racun itu dihargai 130 USD atau hampir 2 juta rupiah untuk satu tetes kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari satu butir gula. Proses ekstraksi racun kalajengking dilakukan secara manual satu per satu. Selain itu, ada risiko saat proses ekstraksi tersebut, seseorang bisa kena sengatan. Meskipun satu sengatan dari kalajengking jenis dead stalker tidak berakibat fatal bagi manusia, pendiri Venomtech, Steve Trim mengatakan bahwa rasa sakitnya seratus kali lebih menyakitkan daripada sengatan lebah. Karena manfaat medisnya yang menjanjikan, permintaan untuk racun kalajengking terus meningkat. Mengutip The New York Times, Kalif, seorang petugas dari Museum Gurun Arizona Sonora berkata bahwa dia harus pergi ke gurun untuk menemukan lebih banyak kalajengking kulit kayu, yang dia buru di malam hari dengan cahaya hitam karena mereka bersinar dalam gelap. Penggunaan racun untuk obat sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, meski saat itu belum ada bukti medis yang mendukung. Jarum yang dicelup racun adalah bentuk pengobatan akupuntur tradisional. Terapi sengatan lebah, di mana segerombolan lebah ditempatkan pada kulit, juga digunakan oleh beberapa tabib. Inilah delapan manfaat racun kalajengking yang jadi komoditas paling mahal. 1. Penghilang rasa sakit Dalam sebuah studi yang dirilis tahun 2013, ternyata racun kalajengking mengandung zat yang bisa digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Ahli dari American Friends of Tel Aviv University juga mengatakan cara kerja racun ini mirip seperti morfin. Racun peptida yang ditemukan dalam racun kalajengking berinteraksi dengan saluran natrium dalam sistem saraf dan otot sehingga bisa meredakan rasa sakit. 2. Cegah kegagalan transplantasi jantung Beberapa pasien yang mengalami penyakit jantung disarankan dokter untuk melakukan transplantasi. Namun, melakukan transplantasi jantung memiliki risiko yang sangat tinggi bagi pasien. Untunglah para ahli kini sudah menemukan obat yang terbuat dari racun kalajengking. Obat ini disebut-sebut bisa mencegah terjadinya risiko kegagalan transplantasi jantung. 3. Pestisida alami Racun kalajengking juga bisa digunakan sebagai pestisida alami, loh. Tentunya pestisida ini lebih ramah lingkungan daripada pestisida kimia yang dibuat oleh pabrik. Karena mengandung racun, maka semua jenis hama yang ada di tanaman akan mati. 4. Obat penyakit lupus Lupus adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh sistem imun tubuh. Sistem imun yang biasanya melindungi tubuh justru berbalik menyerang. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan organ penderitanya. Nah, rupanya racun kalajengking juga bisa menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit lupus ini. 5. Obat rematik Dalam racun kalajengking juga ditemukan zat yang disebut iberiotoksin. Menurut para ahli, iberiotoksin adalah obat ampuh untuk sembuhkan rematik. 6. Membantu pengobatan kanker Racun kalajengking dianggap sebagai sumber alami untuk terapi kanker. Para ilmuwan di Universitas Illinois bahkan sudah pernah mempraktikan terapi penyembuhan pasien kanker payudara dengan racun ini. Hasilnya, pasien bisa sembuh dari kanker setelah rutin melakukan pengobatan. 7. Cegah malaria Pada 2011, para peneliti dari Universitas Maryland menemukan obat yang tepat untuk menghilangkan malaria. Saat ditelusuri, rupanya obat ampuh itu mengandung racun kalajengking. 8. Menghilangkan tumor Untuk menyembuhkan tumor, dokter biasanya menyarankan untuk operasi. Meski sudah dilakukan operasi, terkadang tumor masih tersisa di dalam tubuh pasien. Nah, saat ini para dokter sudah menemukan cara untuk benar-benar menghilangkan tumor, yaitu dengan racun kalajengking. Dokter akan menggunakan bahan sintetis sebagai iodium tambahan untuk membersihkan sel-sel tumor yang tertinggal setelah operasi. Wah, ternyata banyak juga kegunaan racun ini. Gimana, berniat investasi di bidang ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.